Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat berserta keadaannya untuk diri kita semua di satu hari Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ya, kita akan lihat ada saran pesan singkat berserta keadaannya yang seperti apa untuk diri kita semua di satu hari Kamis ini. Thank you. Sebentar saya rapikan dulu kartunya. The Lovers. Oh, ini kartu yang sangat bagus banget, saya lihat ya. Ini lebih dominan ke arah masalah percintaan ya, atau jodoh, tapi untuk masalah pekerjaan, keuangan juga bisa, saya lihat. Pokoknya, satu hari Kamis ini kan, ada sesuatu yang membuat hati kamu ini bahagia banget ya, saya lihat ya. Ada sesuatu yang kayaknya didatangkan oleh alam semesta, didatangkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kamu, yang sekiranya membuat kamu ini happy, ceria banget, dan bisa membuat hati kamu ini kayak berbunga-bunga banget, kayak gitu ya. Aminkan, semoga menjadi kenyataan ya. Yang didatangkan kebahagiaan itu belum tentu berupa cinta materi, tapi bisa jadi soal masalah pekerjaan, kesuksesan juga bisa. Tidak melulu menceritakan soal masalah keuangan aja ya, oke. Dan saya lihat saran pesannya di sini, alangkah baiknya, satu hari Kamis ini, singkirkan semua rasa sedih yang ada di dalam hati kamunya tersebut. Kenapa? Ingat law of attraction. Saat kamu berusaha untuk bahagia, maka kamu menciptakan magnet untuk menarik kebahagiaan itu datang di dalam kehidupan kamunya tersebut. Bahagia atau tidak, sebenarnya semuanya itu kan tergantung pada diri kamu sendiri. Kayak gitu ya, kalau kamu ingin bahagia, maka rubahlah mindset kamu, rubahlah suasana hati kamu, ya. Gimana caranya ya, supaya kamu ini bisa happy di satu hari Kamis ini, coba kamu lakukan, ya. Oke, selama hal tersebut adalah hal yang positif, tidak mencelakain orang, tidak menyakiti orang, tidak merusak kehidupan orang, tidak mengganggu orang lain, silahkan kamu lakukan, kamu ini orang yang pantas untuk bahagia. Alhasil, ya, saya lihat ya, akan ada kebahagiaan yang kamu dapatkan di satu hari Kamis ini, membuat hati kamu ini berbunga-bunga, ceria banget, semangat banget, saya lihat ya. Oke, tapi harus dimulai dari diri kamu, yang membuat hati kamu ini bahagia terlebih dahulu. Jadi, saran pesannya, ya, singkirkan, ya, mindset yang negatif, kek, berprasangka, yang buruk-buruk, kek, ya, atau berprasangka, atau memikirkan sesuatu yang membuat diri kamu ini cemas buang semua itu di hari Kamis. Alhasil, dengan mudahnya, sesuatu yang happy bisa datang di dalam hidup kamu ini. Oke? Dalam aspek pekerjaan, saya lihat di sini, ada apresiasi. Kamu mendapatkan perhatian khusus dari atasan, saya lihat beberapa orang dari diri kamu, bisa membuat simpati atasan kamu ini. Atasan kamu ini mungkin aja bisa, mungkin kamu melakukan sesuatu yang disukain oleh atasan kamu ini, sehingga membuat atasan kamu ini kan jadi salut kagum, ya, kepada diri kamunya tersebut. Dan saat atasan kamu ini udah salut kagum kepada diri kamu, maka dia akan senantiasa selalu memproteksi, memberikan perhatian lebih, ya, kepada diri kamu. Ibaratnya, kamu yang sebelumnya, dianak tirikan, bisa jadi dianak kandungkan. Perhatian dia itu mungkin agak khusus, ya, kepada diri kamu di hari Kamis ini, ya, karena kamu melakukan sesuatu yang mungkin aja membuat hati dia itu senang, bangga kepada diri kamunya tersebut. Jadi, kamu ini kan, mendapat proteksi, perlindungan, dan kasih sayang yang khusus dari atasan kamu, ya. Bahkan dari teman-teman kamu juga bisa saya lihat, dan ini bakalan membuat hati kamu ini bahagia. Dan saran pesannya di sini, ya, oke, jangan lupa diri, oke, dengan kasih sayang tersebut, hendaklah membuat diri kita ini tetap membumi. Pribadi yang humble, ya, jangan menyombongkan diri di hadapan orang. Supaya kasih sayang tersebut, ya, tetap menempel pada diri kitanya ini, kayak gitu. Jangan merusak citra kamu tersebut dengan kayak hilaf, kayak angkuh, kayak berubah menjadi angkuh, karena hilaf atau apapun. Nah, inilah saran pesannya, ya. Untuk masalah keuangan, saya lihat, ya, ada sesuatu yang akan membahagiakan datang kepada diri kamu di hari Kamis ini. Oke? Berupa bantuan. Berkah, rejeki, datang dari Tuhan, kepada diri kamu, bisa aja rejeki nomplok, kayak atau apa, kayak saya lihat, ya. Atau melalui seseorang yang dikirimkan oleh Tuhan untuk tiba-tiba datang membantu kamu, kayak atau kayak gimana, kayak saya lihat di satu hari Kamis ini. Tapi, yang buruknya, mungkin aja, kamu mendapatkan rejeki, mendapatkan uang tambahan. Di samping mendapatkan uang tambahan, godaan kamu ini banyak. Lihat ini, pengen beli ini, lihat itu, pengen beli itu. Jadi, saran pesannya di sini, jaga mata, hati, dan pikiran kamu, ya. Jangan gampang tergoda untuk belanja sesuatu yang tidak berguna di satu hari Kamis ini. Sayangilah duit kamu, ya. Oke. Kamu mendapatkan berkah dari alam semesta, dalam masalah keuangan, itu tidak bisa sering-sering kamu mendapatkan berkah tersebut. Jadi, kalau kamu mendapatkan berkah, hargailah berkah tersebut, jangan kamu hambur-hamburkan. Jangan kamu foya-foyakan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Untuk asmara yang single, saya lihat ada kemungkinan, hari Kamis ini kan, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki potensi menjadi soulmate, ataupun jodoh belahan jiwa kamu. Tapi, saya tidak tahu siapa orangnya, ya. Dan di mana kamu ketemunya, pokoknya, kamu ada aja caranya, ketemu dengan si orang tersebut di hari Kamis ini. Dan pertemuan kamu, dengan calon soulmate, ataupun jodoh kamu, ya, aminkan. Itu adalah rencana yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada diri kamu. Memang sudah waktunya kamu ketemu dengan soulmate, ataupun jodoh kamu. Dan kamu akan dipersatukan dengan soulmate tersebut. Dan, the lovers di sini, ya, disarankan kepada diri kamu, lah, ya. Jangan jual mahal. Jangan merasa angku, kek. Main jinak-jinak merpati, kek. Nanti orangnya tersebut jadi benci muak kepada diri kamunya ini. Kayak gitu, ya. Oke. Berilah respon yang pantas. Oke. Jangan berusaha mempersulit langkah jodoh kamu tersebut. Untuk asmara yang berpasangan, kamu dan pasangan kamu ini akan lebih dekat, akan lebih romantis di satu hari Kamis ini. Dan kamu disarankan untuk spending quality time together berduaan. Siap kerja, kek. Habiskan waktu yang berkualitas berduaan dengan pasangan kamu itu paling penting, ya. Saling bertukar pikiran, bertukar rasa dengan pasangan kamu. Penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.